Imbas dari kejadian kaburnya tahanan Polres Batanghari di LPKA Merupulian Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekuanto, dan beberapa personel diperiksa Bitpropam Poldacambi. Pasco kejadian kaburnya 24 tahanan Polres Batanghari di LPKA Merupulian pada 15 November lalu, Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekuanto turut diperiksa Bitpropam Poldacambi. Hal ekuat dipenangkan oleh Kapoldacambi Irjenpol Rahmat Wibowo pada 21 Desember 2021. Kapolda memastikan pemberiksaan Kapolres dan sejumlah personel yang berjago saat Iko terus dilakukan. Rahmat mengatakan bahwa peneriksaan tersebut belum tentu masuk ke sanksi etik. Selain itu di Renew mengatakan jika personel terbukti lalai dalam kasus tersebut, sanksi terberat dapat berupa demosi atau penundaan kenaikan pangkat. Dari 24 yang melarikan diri, sekarang tinggal 5 yang belum ditemukan. Untuk anggota yang jaganya Pak? Lagi di proses. Lagi di proses. Kapolres ini gimana Pak? Kapolres kita lagi proses juga. Kita lagi... Masuk ke sidang etik juga berarti Pak? Tentu, lagi di pemeriksaan ini, masih berjalan. Sementara itu dari kaburnya tahanan Iko, setidaknya 19 tahanan sudah berhasil diamankan polisi dan diserahkan oleh pihak keluarga. Dan sesulim orang tahanan yang masih belum tertangkap masih diburu polisi. Himasan Caya, Cep TV, Ngabari.